Halo semuanya, selamat datang kembali di video Anggarizky Dan di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat template template menggunakan mdml framework Jadi dalam hal ini, kita akan menggunakan framework untuk membuat template template Ini semua tentang HTML untuk pembangunan Anda untuk membuatnya menjadi PHP Baiklah, ini adalah pekerjaan untuk desainer, membuat template template Oke, saya telah menggunakan mdml.io, Anda bisa menggunakan website mdml.io Dan satu-satunya framework yang membuat email responsif Jadi dalam bahagian lain, email Anda akan menggunakan framework ini Anda tidak perlu risau tentang responsif, Anda hanya perlu membuatnya seperti ini Ini hanya sesuatu yang harus Anda lakukan Oke, jadi Saya akan membuatnya Kita akan membuatnya Kita akan membuatnya Kita akan membuatnya Oke, kita akan membuatnya Oke, kita akan membuatnya Maaf, karena mdml belum ada di Windows Ini hanya di format atau Linux Oke Jadi, jika Anda menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan framework lain Ayo kita bisa membuatnya Ini sudah di dalam Ketika Anda bisa membuatnya dan Itu Anda bisa menanggalkan Npm install MGML Sorry Ok, kita akan membuatnya Ini sudah menunggu Ini sudah menunggu kita ada error seperti ini karena mgml tidak bisa install jadi kita perlu mengakses administrator dengan menggunakan sudo npm install strip g mgml kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi coba lagi kbau npm kemudian sepanjang npm Anda bisa downloadnya, tetapi Anda bisa menemukan video lain di playlist saya yang menginstall npm dengan Node.js Oke, selesai, kita sudah menginstall mgml Jadi, dalam langkah selanjutnya, kita hanya perlu membuat file ekstensi mgml menggunakan sublime Anda Saya akan menggunakan sublime, Anda bisa menggunakan editor text lain Jadi, saya akan membuat file new Kemudian, saya akan membuat file ekstensi mgml Anda bisa menginstall mgml dulu Kemudian, kita akan menggunakan file ekstensi mgml Anda bisa menginstall mgml seperti ini Saya sudah menginstallnya, oke Jadi, kita akan membaca deskripsi atau dokumentasi dari mgml.au Kita akan menggunakan komponen Kita harus membuat layout basic Oke Kita akan menggunakan bar navbar Jadi, kita akan menggunakan documentation Okay, kita akan menginstall put like this okay I will using the getting started like this case so I will copy this and paste right here this is like a XML body container okay so we create the hit right here and we create the title of navbar it's like a affiliates mail okay so we just need to create a container sorry a section this is a new section right around okay this is row this is a column so I'm gonna to take it down by using a mgtx header to select a hello username okay and then I will save it and now we're going back to terminal I will compile the newbie.mgml into the newbie.html so I'm gonna to going desktop and mgml mgml and r and newbie mgml and o newbie.html okay it's done and we find my file into a desktop newbie where is newbie okay here we go like this this is from the mgml hit this is a from mgml section and text so we can create another text in the below of username we change it to be paragraph you can type a loren ipsum you can type whatever you want and we compact again and then we refresh like this guys okay you can give the color like here so I will give the color color style color is blue and we can give the this text style color like this we save it and we compact again we refresh like this guys okay if you want if you want to decrease the margin you just need to go into start and margin top so save it compile back refresh like this guys it's easy right and the basic things you need to you need to know is this is responsive okay so I will create a button right here button like this and then we just need copy we paste right here I will create a new column sorry in the below of mg text like this and we need like a anunchure head shrift you can refer into your facebook select uh http h okay we can change the text my Facebook ok and then I will save it and next I will compile again like this and then refresh like this guys so we can check over this color blue into the white we save it and this oops it's not happen because we need the style color white we save it and complete again and then refresh like this guys you can change the background color and then we save it compile and you can create like a form or like a table if you want to make the list if you want to make a social like this we can copy this I will try it but we need to read the description ok so I will try it guys the below of section and then we save it we save it and and then we refresh like this you can share you can share you can share it's like the my notification but you need the pro gamer to develop this share ok so you want to make a footer I will create a footer right here like a divider ok I will create a divider right here I will remove this section and I will press my divider and in the below of divider I will create a mg text I will write reserve by angka risky ok we save it then we complete again and then we refresh it like this ok this is a beautiful mile and responsive guys ok so I will create a background in my divider in this column background save and compile like this this is a bad so we don't need the background ok I will remove it refresh and compare ok ok guys this is a basic thing to create a mile template using the mgml but in the next video I will create a beautiful mile ok so you don't need to worry about this you just need to learn about this install and make a basically odd ok ok guys and if you have a question please let me know and don't forget to subscribe ok so nice to meet you from Indonesia angka risky ok 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 ok